Halo guys, terima kasih yang udah klik video ini Jadi kali ini kita mau bahas mengenai beberapa jenis profesi atau pekerjaan Yang dahulunya dilakukan oleh manusia Namun pada jaman sekarang atau jaman modern ini dilakukan oleh mesin Nah pekerjaan-pekerjaan apa yang dimaksud tersebut Langsung aja ke daftar pekerjaan yang pertama Untuk pekerjaan yang pertama ini adalah pembaca koran Jadi di sebuah pabrik biasanya ada beberapa karyawan Yang bekerja pada satu tempat gitu ya kan Nah mereka mungkin akan sedikit mengalami kebosanan Atau bahkan stres jika tidak ada hiburan Mungkin kalau jaman modern seperti sekarang Bisa diputarkan musik atau radio Nah pada jaman dahulu ada sebuah profesi bernama lektor Lektor ini bertugas membacakan majalah atau berita Di tengah-tengah pegawai yang sedang bekerja Kira-kira kalau kalian hidup di tahun tersebut Apakah kalian bersedia menjadi seorang lektor? Untuk profesi yang kedua adalah penangkap tikus Seperti yang kita ketahui untuk jaman modern saat ini Penangkapan tikus dilakukan oleh alat ataupun racun tikus ya kan Nah sebelum ditemukannya alat penangkap tikus Orang terdahulu menggunakan profesi penangkap tikus Sebagai mata pencahariannya Tidak sembarang orang namun untuk menjadi seorang penangkap tikus Wajib memiliki beberapa keahlian Yakni ketangkasan, kecepatan, dan kecerdasan Kenapa? Karena dalam prosesi penangkapan tikus ini Dilakukan dengan tangan kosong Tanpa alat Tentunya profesi ini dilakukan di kota-kota besar Dimana orang-orang kaya yang terlihat risih ketika melihat tikus Untuk profesi yang ketiga adalah penghitung manual Dan pekerjaan ini seperti yang kita tahu Dilakukan hanya oleh wanita Ya mungkin karena wanita memang lebih teliti dalam hal hitung-menghitung ya Jadi untuk profesi ini hanya diberikan kepada wanita Yang sudah andal dalam hitung-menghitung secara manual Kalau aku sih ya lihat angka aja udah pusing Bagi kalian yang suka pada matematika Mungkin pekerjaan ini sangat cocok untuk kalian Untuk profesi yang keempat ini Mungkin terdengar sedikit unik dan lucu aja Karena profesi keempat ini adalah seorang alarm keliling Nah sebelum ditemukannya jam alarm Para kaum elit memperkerjakan orang Untuk membantunya membangunkannya pada jam-jam tertentu Nah bagaimana cara membangunkannya Jangan khawatir karena para pekerja alarm keliling ini Tidak akan masuk ke dalam rumah pelanggannya Namun hanya mengetuk jendela luar dari para pelanggannya tersebut Bahkan biasanya pekerjanya ini Menggunakan bantuan galah untuk membangunkan customernya Terdengar cukup unik dan menarik ya Untuk jenis pekerjaan yang kelima ini adalah Pendengar pesawat musuh Nah seperti yang kita ketahui Untuk menjadi pekerja ini Tentunya syarat mutlak yang tidak boleh dilewatkan adalah Memiliki pendengaran yang sangat sensitif dan baik Para pekerjanya pun dibantu beberapa alat Untuk mendengarkan kedatangan pesawat musuh secara lebih intens Profesi yang keenam adalah pemotong es Nah ternyata sebelum adanya refrigerator atau kulkas Pemanfaatan es juga sudah dilakukan sejak dahulu Kala baik untuk rumah tangga, pengawetan makanan dan sebagainya Tentunya ada sebuah profesi Dimana ada pekerja yang ditugaskan untuk memotong balok-balok es Yang biasanya ada di danau yang sudah membeku Dan pada saat itu pun profesi ini cukup populer pada masanya Untuk profesi selanjutnya adalah Tukang ambil mayat di pemakaman Nah untuk profesi ini memang untuk keperluan medis ya guys Jadi bukan untuk sembarangan Untuk profesi selanjutnya adalah Penata pin bowling Mungkin pada zaman sekarang sudah lebih dimudahkan Dengan adanya mesin penata bowling ya kan Tapi pada zaman dahulu permainan bowling merupakan Salah satu permainan yang hanya dilakukan oleh kaum elit Jadi mereka juga menyewa orang untuk menata pin-pin bowling yang telah mereka jatuhkan Untuk pekerjaan selanjutnya adalah Daguerotipis Atau sebutan untuk fotografer yang paling awal yang pernah ada Dimana tugasnya adalah mengukir para pelanggannya di atas perak Dari semua jenis pekerjaan kayaknya ini yang paling sulit sih Untuk pekerjaan selanjutnya adalah Tukang menyalakan lampu jalanan Mungkin untuk saat ini beberapa lampu jalanan di kota-kota besar sudah Mengalami kemajuan yakni dihidupkan secara otomatis Namun untuk zaman dahulu Ada sebuah profesi yang melakukan pekerjaan tersebut Tentunya masih dengan bantuan galah Kemudian untuk pekerjaan yang selanjutnya yang sangat ekstrim Yakni penguji makanan Pekerjanya pun ditujukan untuk menguji makanan Yang akan disajikan kepada pejabat Ataupun orang-orang yang dianggap penting Kayaknya pekerjaan ini tidak hanya dilakukan pada zaman dahulu aja ya Untuk zaman sekarang pun pekerjaan tersebut masih sangat diperlukan Namun kalian tahu sendiri resikonya seperti apa Resiko pekerjaan ini pun tidak main-main yaitu taruhan nyawa Namun pada zaman dahulu kala Profesi ini dianggap kurang mensejahterakan para pekerjanya Karena bayarannya yang tidak terlalu tinggi Nah semoga informasi kali ini Menambah wawasan kita semua Dan menambah rasa bersyukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan tentunya aku ucapkan terima kasih kepada semua orang Yang telah subscribe di channelku 260an lebih Terima kasih banyak Meskipun Terima kasih banyak Karena meskipun Ngomongku belepotan Tapi kalian tetap support aku Terima kasih banyak Aku bakal belajar yang lebih baik lagi Dan semoga Kedepannya videoku menjadi semakin lebih baik Dan semakin bermanfaat buat kita semua Terima kasih dan sampai jumpa di videoku selanjutnya Jangan lupa Like Main And Subscribe